Intro Cie, dua, tiga Binsana sadonya, jangan lupa sabar nonton video ko Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya Binsana bisa menonton video-video terbaru dari kami Komen serta share ke kawan-kawan yoh Intro Halo Sobat, apa kabar? Kembali lagi nih bersama kami. Untuk kali ini kami akan membahas tentang deretan nama caleg petahana yang gagal lolos kesenayan pada tahun ini. Penasaran siapa saja sih yang tidak lolos kesenayan tahun ini dan siapa saja yang lolos? Sebelum lanjut ke pembahasannya jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga jangan lupa menyalakan loncengnya ya Sobat. Agar nanti kalian tidak ketinggalan dari video menarik kami selanjutnya. Terima kasih. Sejumlah partai besar masih merajai pemilu legislatif 2024 di Sumatera Barat. Real Count KPURI menampilkan data pada Jumat, tanggal 16 Februari tahun 2024, pukul 21.45 WIB, Partai Nasdem dengan perolehan 122.580 suara, 15,88 persen. Di susul partai gerindera 109.183 suara, 14,14 persen, dan di tempat ketiga adalah PKS dengan perolehan 104.993 suara, 13,6 persen. Sementara menyusul partai besar lainnya yakni, Partai Golkar dengan perolehan 100.721 suara, 13,5 persen, dan PAN dengan perolehan 90.744 suara, 11,75 persen. Kemudian Partai Demokrat dengan perolehan 68.517 suara, 8,87 persen. Sedangkan PDIP memperoleh 62.295 suara, 8,07 persen. Dan PKB dengan perolehan 38.943 suara, 5,04 persen. Prediksi Quick Count hasil hitung cepat yang dilakukan pada tanggal 14 Februari tahun 2024 lalu, di dua daerah pemilihan untuk kursi DPR RI di Sumatera Barat, Sumbar 1 dan Sumbar 2, yang dilakukan indikator politik Indonesia memperlihatkan persaingan yang sangat ketat. Perburuan kursi legislatif di tingkat pusat ini terjadi antara petahana dan wajah baru dan berusia relatif muda. Bahkan, partai yang sebelumnya absen serta belum pernah lolos kesenayan, dipilih kali ini kembali berhasil meraup suara untuk mendapkan kursi. Hasil Quick Count yang kita rilis ini berasal dari perolehan suara caleg di DAPIL, Sumbar 1 dan Sumbar 2 sebanyak 400 TPS. Sampel suara pemilih dipilih dengan metode Stratified Cluster Random Sampling, masing-masing 200 TPS. Dengan data masuk telah 100 persen di kedua DAPIL, ujar Bawono Kumoro, selaku peneliti indikator politik Indonesia. Bawono memaparkan, di DAPIL Sumbar 1, Partai Nasdem peroleh peringkat pertama. Maka, Partai Nasdem potensial memperoleh dua kursi DPR RI. Kursi pertama diraih petahana Lis Dahendra Joni, 5,80 persen. Sementara, kursi kedua Partai Nasdem masih diperebutkan secara sengit antara Sadik Pasadik, Fauzi Bahar, dan Irwan Apriyadi. Sedangkan, Partai Gerindra diurutan kedua, sehingga potensial dapat jatah satu kursi oleh Andre Rosiade. Sementara, Partai Golkar, PAN dan PKS bersaing ketat. Dengan perolehan suara itu ketiga partai tersebut masing-masing akan memperoleh satu kursi DPR RI. Di lain hal, terjadi persaingan ketat perebutan satu kursi Golkar antara Darul Siska serta Zigo Rolando. Untuk PAN, Atari berpotensi melenggang sendiri. Sama seperti PKS, yakni Rahmat juga berpotensi meninggalkan caleg rivalnya di internal partainya. Kabar baik untuk partai PDIP yang kembali merebut kursi yang hilang pada pemilihan legislatif lima tahun lalu. Melalui caleg Alex Indra Lukman dengan raihan suara 3,50 persen dari suara partai berkisar 9,71 persen suara, papar Bawono. Kursi terakhir diprediksi bakal diperoleh partai PKB yang diraih caleg Riko Alfiano. Sedangkan yang mengejutkan, satu kursi partai Demokrat yang dihuni dari Zalbasir selama tiga periode diprediksi hilang karena perolehan partai Demokrat hanya 4,46 persen suara. Untuk Dapil Sumbar 2, PKS, PAN dan Partai Demokrat bersaing ketat dan diprediksi masing-masing bakal dapat satu kursi DPR RI PKS memperoleh 15,30 persen suara. PAN memperoleh 14,76 persen suara. Partai Demokrat memperoleh 14,10 persen suara, jelas Bawono. Kursi PKS kembali direbut petahanan Nevi. Sementara, kursi PAN akan diperoleh wajah baru caleg Arisal Asis. Sedangkan kursi partai Demokrat, secara meyakinkan Mulyadi, kembali terpilih sebagai anggota DPR RI untuk periode keempat. Satu kursi DPR RI juga kembali diperoleh partai Golkar yang bakal ditempati wajah baru yakni mantan Bupati Pasaman, Beni. Hal mengejutkan di Dapil Sumbar 2. Caleg wajah baru sindi Monica Salsabila, setiawan berhasil raih kursi DPR RI untuk kali pertama bagi partai Nasdem. Pada pemilihan umum 2024 ini, diperkirakan insinyur Haji Mulyadi akan mampu mengulang kesuksesan 5 tahun lalu sebagai suara terbanyak di daerah pemilihan Sumatera Barat II, bersaing ketat dengan Arisal Asis dan Sindi Monica Salsabila, setiawan. Di mana interval suara mereka bertiga antara 6,75 persen dan 9,96 persen, kata Bawono. Hal mengejutkan lainnya terjadi di Dapil Sumbar 2, yakni merosotnya suara partai Gerindra. Di pemilu 2019, partai Gerindra berada di peringkat pertama. Namun, saat ini diprediksi turun menjadi penghuni kursi terakhir dengan perolehan 9,96 persen suara, yang diperoleh AD Rizky Pratama dengan 4,97 persen suara. Sedangkan Partai Persatuan Pembangunan, PPP, pada pilek 2019 mendapat kursi terakhir. Diprediksi kursinya hilang. Dengan demikian, dari enam caleg petahana di Dapil Sumbar 2 yang terpilih pada pilek 2019, diprediksi tiga orang tidak terpilih lagi. Mereka adalah John Kennedy Aziz, Golkar, Gus Pardi Gauss, Pan, dan Muhammad Iqbal, PPP. Sedangkan Reska Oktober ya yang diprediksi tidak terpilih. Dalam hal ini tidak masuk kategori petahana, karena merupakan penggantian antarwaktu dari Insinyur Haji Mulyadi yang mundur dari DPR RI menjadi calon gubernur Sumatera Barat, tutup Bawono. Untuk hasil quick count pemilihan presiden, menunjukkan pasangan calon Anis, Muhaymin unggul dengan perolehan suara 55,3 persen. Disusul oleh pasangan calon Prabowo, Gibran 40,4 persen dan Ganjar Pranowo, Mahfud 4,3 persen. Sedangkan ada juga mantan kepala daerah yang ikut mencalonkan di perebutan kursi kesenayan itu. Sebanyak 10 mantan kepala daerah di Sumatera Barat bertarung di pemilihan legislatif 2024 memperebutkan kursi DPR RI. Berdasarkan hasil rekapitulasi pleno KPU Sumbar, Minggu tanggal 10 Maret tahun 2024 malam, hanya dua orang yang berhasil lolos kesenayan. Mereka adalah Beni Utama, mantan Bupati Pasaman dari Partai Golkar di Dapil Sumbar 2. Kemudian Sadik Pasadigu, mantan Bupati Tanah Datar dari Partai Nasdem di Dapil Sumbar 1. Beni mengalahkan petahana Golkar John Kennedy Aziz dengan meraih 75.255 suara pribadi. Sedangkan Sadik berhasil meraih kursi kedua partai Nasdem dengan meraih 50.458 suara. Kursi pertama Nasdem diraih petahana Lisda Hendra Joni. Di Dapil Sumbar 1 ini, Nasdem sukses mendapatkan dua kursi DPR RI. Sementara delapan orang lainnya menjadi caleg gagal, yaitu Fauzi Bahar, mantan Wali Kota Padang, Nasdem, Rudy Hariansyah, mantan Wakil Bupati Pesisir Selatan, Pan, Suir Syam, mantan Wali Kota Padang Panjang, Gerindra. Kemudian Darizal Basir, mantan Bupati Pesisir Selatan, Demokrat, Gusmal, mantan Bupati Solok, PPP, Irvendi, Arbi, mantan Bupati 50 Kota, Nasdem, Rizal Falepi, mantan Wali Kota Payakumbu, PKS, dan Ali Muhni, mantan Bupati Padang, Pariyaman, Nasdem. Khusus Ali Muhni, mantan Bupati Padang Pariyaman itu sudah meninggal dunia sebelum hari pemilihan. Kendati demikian, mantan calon Wakil Gubernur Sumbar itu masih mendapatkan 1.434 suara sah. Baik sampai disini dulu pembahasan dari kami. Jika ada kekurangan mohon tulis di kolom komentar untuk koreksi kami ya Sobat. Sebelum kami akhiri jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga tidak lupa untuk menekan tombol loncengnya agar nanti kalian tidak ketinggalan dari video kami berikutnya. Kami ucapkan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk bahagia ya Sobat. Sampai jumpa di video kami berikutnya ya Sobat. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya ya Sobat.